Aksi penimbunan dan pembangunan ilegal masih kerap terjadi di Tanjung Pinang. Kabit Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Tanjung Pinang, Teguh Susanto mengatakan pihaknya akan tegas melakukan penindakan. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Tanjung Pinang, Teguh Susanto menjelaskan telah menjadi tugas Satpol PP untuk menindak pembangunan atau penimbunan tak berizin. Nah sementara ini fakta di lapangan mungkin kita kurang, kita mungkin kurang koordinasi, kurang komunikasi, sehingga Satpol turun kita lakukan pengawasan, ada penimbunan, kita samperin. Sementara itu sambung Teguh, kerja pengawasan terhadap praktik penimbunan atau pembangunan ilegal berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Teguh mengatakan yang selama ini sering terjadi adalah kurangnya koordinasi lintas instansi terkait seperti DPM PTSP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR. Menurut Teguh, Dinas terkait itulah yang seharusnya melaporkan ke pihak Satpol PP apabila terdapat aktivitas pembangunan atau penimbunan tidak berizin. Laporan tersebut yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satpol PP dengan tindakan penyegelan. Berdasarkan hasil pantauan ulasan, selama ini Satpol PP Tanjung Pinang telah menindaklanjuti beberapa aktivitas penimbunan atau pembangunan yang tidak memiliki izin di wilayah Kota Tanjung Pinang. Lokasi aktivitas tak berizin yang ditindaklanjuti, seperti di Jalan Peralatan, Jalan Transito, dan Jalan Marta Dinata. Di tiga lokasi itu, Satpol PP pun mengambil tindakan berupa pemberhentian sementara. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Paras Candika, UTV mengabarkan.